Intro Halo gengs, ku sayang Yuk kita simak pembahasan kali ini gengs Kali ini kagak spasi akan membahas 5 rekor piala dunia yang hampir mustahil dipecahkan Ronaldo dan Messi Yuk kita simak pembahasan kali ini gengs Yuk kita simak ulasannya berikut ini gengs Check it out Yang pertama gelar terbanyak 3 gelar Pele Rekor sebagai pemegang title terbanyak di kancah piala dunia dipegang legenda Brazil Pele Dia memenangi piala dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970 Dia masih menjadi satu-satunya pemain yang tiga kali mengangkat trofi piala dunia Sementara itu ada 20 pemain lain yang dua kali mencicipi gelar piala dunia termasuk Kapu, Ronaldo, dan Giuseppe Meaza Di sisi lain, Messi dan Ronaldo belum pernah sekalipun mengangkat trofi piala dunia Kas terbaik Messi bersama Argentina datang pada piala dunia 2014, namun timnya kalah di final dari Jerman Ronaldo hanya sekali lolos ke semifinal bersama Portugal yaitu pada tahun 2006 Saat ini Ronaldo sudah berusia 33 tahun dan Messi 30 tahun Yang artinya mereka butuh setidaknya 12 tahun lagi untuk menyamai rekor Pele Yang kedua, gol terbanyak dalam satu edisi piala dunia, 13 gol Jazz Fontaine Rekor ini mungkin bakal sulit dipecahkan siapapun termasuk Messi dan Ronaldo Penyerang Perancis Jazz Fontaine menuliskan namanya di buku rekor dengan performa menakjubkan pada piala dunia pada tahun 1958 Fontaine mencetak 13 gol dalam enam pertandingan di kompetisi tersebut Lebih dari dua kali lipat torehan pemain-pemain lain Sepanjang 60 tahun kemudian, belum ada pemain yang bisa memecahkan rekor tersebut Yang paling mendekati adalah Ger Müller dengan torehan 10 gol pada Piala Dunia Meksiko 1970 Sebagai perbandingan, Messi baru menyumbangkan lima gol sepanjang karirnya di Piala Dunia Sedangkan Ronaldo hanya tiga Yang ketiga, pencetak gol tertua 42 tahun 1 bulan 8 hari Roger Milla Pemain Cameron Roger Milla mematakan rekornya sendiri sebagai pencetak gol tertua di Piala Dunia saat menyebol gawang Rusia pada turnamen 1994 Saat itu, siangnya 42 tahun 1 bulan dan 8 hari Sayangnya, Cameron berakhir dengan kalah 1-6 Saat ini, Messi berusia 30 tahun dan Ronaldo 33 tahun Artinya, mereka butuh bermain di tiga Piala Dunia lagi untuk memecahkan rekor Milla Messi pernah mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina sebelum revisi keputusannya Namun, dia pernah mengisyaratkan akan pensiun dari Timnasional setelah Piala Dunia 2018 Ronaldo memang belum mengumumkan apapun soal masa depannya di Timnas Portugal Tapi kecil kemungkinan dia masih akan memperkuat Timnas Portugal hingga tiga Piala Dunia berikutnya Yang keempat gol terbanyak di Piala Dunia 16 gol, Miroslav Klose Striker Jerman Miroslav Klose memperkuat negaranya dalam empat Piala Dunia yaitu 2002, 2006, 2010, dan 2014 Dia menceploskan total 16 gol dan pernah memenangi sepatu emas pada tahun 2006 Dalam tiga edisi Piala Dunia, Messi dan Ronaldo masing-masing hanya membukukan total 5 dan 3 gol Messi saat ini lebih berperan sebagai playmaker di Argentina sehingga diprediksi sangat sulit mengejar Torean Klose Ada pun Ronaldo yang juga diperkirakan sulit melampaui rekor Klose karena membutuhkan 14 gol tambahan Yang kelima, paling sering tampil di final 3 kali Cavu Cavu yang dianggap sebagai salah satu back kanan terbaik sepanjang masa tampil memperkuat Brazil dalam empat Piala Dunia Yaitu pada tahun 1994, 1998, 2002, dan 2006 Dari empat edisi tersebut, Brazil 3 kali masuk final pada 1994, 1998, dan 2002 Dia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Piala Dunia yang bermain di tiga final berbeda Lionel Messi baru sekali bermain di final untuk Argentina Bahkan Ronaldo belum pernah mencicipi partai puncak Piala Dunia Nah itulah tadi pembahasan menarik kali ini gengs Gimana? Seru kan? Tonton terus ya video-video dari Spasi Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe See you gengs Sub indo by broth3rmax